Halo Kuriantim, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai desain system ya Di chapter ini kita akan belajar desain system, bagaimana cara membuat desain system Jadi teman-teman tetap fokus dan terus belajar Dan pada kesempatan kali ini, di video kita, kita akan belajar mengenai grid system Jadi dalam pembuatan web itu, atau nanti di tablet, atau di handphone Itu gridnya seperti apa, supaya kita tidak menyusahkan engineer dalam membuatnya Oke, penasaran? Kita langsung masuk ke videonya Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam videonya ya Ini adalah tampilan utama di Figma Oke, kita langsung masuk ke dalam grid system website Dalam grid system website, itu biasanya saya mengunjungi satu website yang namanya bootstrap Oke, jadi di bootstrap ini kita bisa lihat dokumentasinya Kita lihat dokumentasinya, lalu kita lihat grid system Biasanya saya akan mencontoh grid system yang ada di bootstrap gitu Karena memang kebanyakan engineer pakenya framework ini ya Untuk buat tampilan gitu Di grid system sendiri, sebenarnya disini ada beberapa ukuran layar ya Ada XS, Extra Small, Small, Medium, Large, Extra Large, Besar sekali Nah ini juga ada ukurannya berapa pixel ya Disini juga ada kontainer Untuk teman-teman yang bingung masalah kontainer itu apa Saya coba ilustrasikan di ukuris studio Nah disini ada margin ya, dari sini ke sini Itu ada margin sedikit Dan disini juga ada margin sedikit Nah ini adalah namanya kontainer Seperti itu, itu juga akan kita buat ya nantinya Nah selanjutnya disini ada kolomnya Ada kolomnya 12 Ini bisa kita buat nanti kolomnya menjadi 12 Lalu buter widthnya 1,5 rem 0,75 rem untuk kanan dan kirinya Kayak gitu sih Nanti buter ini seperti apa Teman-teman bisa cek di videonya Oke kita langsung masuk ke grid system website Oke yang pertama adalah kita harus klik bagian ini Frame Lalu kita pilih yang desktop Lalu kita pilih desktop Nah ini adalah desktopnya Nah selanjutnya Untuk membuat grid system di desktop Kita bisa klik frame nya Lalu kita arahkan mouse kita ke sebelah kanan Nah disini ada auto layout Untuk teman-teman yang ingin belajar auto layout Silahkan klik link yang ada di atas Saya tambahkan Lalu disini ada layout grid Ini bisa kita klik Atau klik disini Sama saja kita klik Nah disini ada grid ya Grid nya itu bisa kita ubah menjadi kolom Sesuai dengan bootstrap yang tadi Kolom Disini kita ubah jadi kolom Kolom nya adalah 12 ya Kalau kita hitung ini 12 Selanjutnya untuk color nya ya silahkan teman-teman menyesuaikan dengan teman-teman sukanya seperti apa Saya biarkan biasanya 10 saja Lalu disini tipenya stretch Center Right atau Left Saya biasanya menggunakan stretch Supaya ini menjadi responsif Kalau kita pakai center Disini biasanya dia tidak responsif Dia tidak mengikuti Biasanya saya menggunakan stretch Agar responsif Selanjutnya Untuk margin nya Disini biasanya margin kanan dan kiri Saya biasanya pakainya 70 Nah ini margin yang tadi Yang bisa dibilang kontainernya Nah booternya saya pakai 20 saja Cukup Oke booter itu yang tengah ini Kalau mau dilihat Perbedaannya seperti ini Kalau saya ganti booternya 10 Nanti tengah-tengah ini akan jadi lebih sempit Nah seperti itu Biasanya biarkan 20 Biar agak longgar dan bagus untuk website Oke selanjutnya Dari sini kita akan mudah untuk menentukan Bagaimana caranya kita membuat layout ya Contoh saya mau buat satu layout Berarti ini bisa dipastikan Saya sudah bisa membuat satu layout yang cukup gitu Dengan catatan 12 kolom Jika saya ingin membuat dia menjadi 2 Berarti 6 banding 6 Kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini sudah dipastikan Sininya sama Oke teman-teman bisa membayangkan gak Ketika grid ini tidak ada gitu Saya mau bikin 3 layout ya Disini saya copy aja Ke layout Saya mau bikin kayak ginilah Ini apakah sama Apa beda Nanti bisa kita lihat Nah ternyata bisa jadi lebih Jadi itu gunanya grid system Dalam membuat sebuah web Jadi kita tidak menerka-nerka gitu Ukurannya seperti apa Kalau kita pakai grid system Itu mudah sekali Kita mau buat 3 Ya kita tinggal bagi aja 12 bagi 3 Berarti 4 Disini ya 1, 2, 3, 4 Disini 1, 2, 3, 4 Disini Tinggal 1, 2, 3, 4 Bagaimana kalau 4 Ya tinggal kita bagi aja 12 bagi 4 sama dengan 3 Itu sangat memudahkan sekali Oke Itu yang pertama Terus kedua Gimana caranya kita bisa mengetahui Ukuran pasti yang atas ini Gitu ya Saya mau atas ini tuh Biar sama semua gitu Ukurannya Terus Bagian ini sama ini tuh Maunya sama gitu Kelipatannya berapa Nah Saya biasanya Menggunakan row Untuk melihat Margin dari atas ke bawah ini ya Saya buat dengan cara Saya klik bagian desktop Lalu saya tambahkan satu lagi Layout grid Saya klik gridnya Saya tambahkan rows Nah rows ini Ini akan terlihat ya Ini yang sebelah sini Yang horizontal Itu rows Saya countnya biasanya 1000 Atau nanti kalau misalkan banyak ya 2000, 3000, 4000 gitu Lalu disini saya Tambahkan top Ya biar kelihatan disini Kelihatan ya Lalu tingginya 8 Karena saya akan Pakai Kelipatan 8 nantinya Terus Offsetnya ya Oleh 0 Tutornya Saya biasanya 0 Kalau dilihat disini Ini adalah 8 pixel ya Dari sini Kesini kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi Kalau kita mau buat Ya kita gampang Nanti ya ini saya hapus dulu Saya hapus Terus saya mau buat Satu IOT Banyaknya 8 Saya klik ini Nah Ini sudah disesuaikan gitu ya Jadi kalau kita tarik ke bawah Lihat kelipatan 8 Ini 8, 8, 8 Bisa dilihat disini ya Jadi gampang sekali Ini 8, 8, 8, 8, 8 Kalau saya mau ke atas ini Nah Misalkan saya Biasa menggunakan shift Shiftnya apakah 8 juga Iya Kalau saya pasti Menggunakan angka 8 Caranya Kita bisa mengubah shift ini Ke bagian ini ya Kita klik bagian figma nya Lalu kita top preference Lalu Nudge amount Nah Big node nya 8 Kalau big node nya 10 Kalau saya shift ini akan lebih ya Bisa dilihat ya Ini garis 8 nya Ini lebih 2 Jadi Amount nya saya buat jadi 8 Jadi memudahkan saya gitu Oke Nah Itu untuk grid system di website Bagaimana dengan di tablet Kita coba buat ya Disini Kita cari tablet nya Anggap iPad mini Saya tinggal Menggunakan Desktop ini Saya klik bagian ini Saya klik bagian ini Kita copy saja ya Kita copy Namun Untuk Kolom nya Biasanya saya menggunakan Kolom nya 8 Nih Untuk rows nya Saya biasanya Samakan Itu ya Selanjutnya Kita akan membuat Phone Contohnya Android saja Android juga bisa kita copy Kesini Kesini Biasanya Kolom nya menjadi 4 Bargen nya nanti bisa disesuaikan Apakah 50 Atau ke 40 Nanti sesuai selera Saya biasanya menggunakan Row 4 Untuk Android Oke teman-teman Untuk video kali ini Kita sudah selesai Create system Pada Website Terus Tablet Dan phone Jika teman-teman Ada pertanyaan Dan Ingin Request video apa Silahkan bisa teman-teman Comment Di bawah Jangan lupa juga Untuk berlangganan Di channel ini Karena kita akan terus Menerus update Videonya Terkait desain Internet Dan lain sebagainya Oke dari saya Sekian Dan terima kasih Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!